Pemirsa sebelum dua hakim agung Mahkamah Agung MA, Sudrajat Dimyati dan Gazalba Saleh ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Terkait kasus dugaan suap pengurusan perkara, Komisi Yudisial telah memberi rekomendasi sanksi kepada MA. Sebanyak 85 hakim yang diduga melakukan pelanggaran pedoman perilaku hakim atau kode etik hakim direkomendasikan untuk diberi sanksi. Anggota Komisi Yudisial, Bin Ziyad Qadhafi, menyebut adanya 85 hakim yang direkomendasikan untuk diberi sanksi ke Mahkamah Agung. Usai bertemu pimpinan KPK terkait pemeriksaan hakim justisial, tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Bin Ziyad Qadhafi menyebut pihaknya terus mendalami nama-nama yang disebut baik oleh sanksi saksi, maksud kami, maupun tersangka. Informasi tersebut nantinya akan ditindak lanjuti. Dengan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Bin Ziyad menyebut 85 hakim tersebut belum angka final dan masih akan bertambah karena proses pendalaman masih terus dilakukan. Saat ini KPK telah menetapkan 14 tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Dari 14 tersangka tersebut, 10 diantaranya berlatar belakang hakim MA dan PNS di MA. Kami hanya kemudian mendalami nama-nama yang di beberapa keterangan itu disebut dan kami rasa pada akhirnya nanti informasi yang akan kami dapat dari mereka-mereka ini bisa semakin membuat terang kasus ini dan jadi bahan bagi kami untuk menindak lanjutnya ke dalam langkah penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kita tanggal 28 besok kita akan melakukan konferensi semacam refleksi afik akhir tahun. Nanti data terkininya kami akan sampai per Desember, sampai akhir tahun. Puluhan ada Pak ya? Oh iya, cukup banyak. Sekitar 85 terakhir ya. Tapi itu bulan konferensi PES yang terakhir itu beberapa bulan yang lalu. Saya rasa ini nanti akan bertambah. Itu yang kita rekomendasikan sanksinya kepada makhluk.